bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to erikwa channel kembali lagi kita akan sama-sama reaction video-video terkini menarik dan unik dan tidak sebarang mengetahui event kali ini kerajaan brunei russalam Miss Majestri Sultan Brunei berada di New York Amerika Syarikat menghadiri jamuan resepsi daripada event dari berbagai negara kali ini sempena juga memperingat 40 tahun menjadi anggota atau ahli bagian daripada PBB ya perserikatan bangsa yang mana banyak sekali hal yang dibahas di majelis PBB kali ini di New York City jadi seperti apa keunikan dan juga majelis resepsi ini yang mana kebahagiaan yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang diputuhkan agama salam hadiri juga majelis resepsi sempenang pengulang tahun ke-40 keahlian negara brunei russalam dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau United Nation yang berlangsung di ibu kejabat PBB New York Amerika Syarikat semacam di mana baginda mengimpas kembali keahlian penting negara brunei russalam di pantas global sebagai anggota ke-159 PBB pada tahun sebelumnya kita memperbaiki kembali ke-159 dan di mana kita akan berkomendasi dan berkomendasi kembali ke-159 dan ke-159. Sekarang pemimpin UN member Brunei russalam sebagai memberi UN, Brunei russalam telah mengenai berkomendasi dari sifat berkomendasi dalam kehidupan penyambungan dan ke-159 dan ke-159 dan ke-159 dan ke-159. Terima kasih. Advocacy for Poverty, Elevation and Inclusive Education for All Nations. As we meet in this historic hall, we stand at the fundamental moment. The challenges before us are immense, but our collective resolve and strength remain unwavering. Notwithstanding that, I assure you of Brunei Darussalam's commitment to continue working closely with all esteemed UN member states to ensure a better future for our people. Majlis resepsi turut dihadiri oleh ketua-ketua negara dan kerajaan, wakil-wakil negara dan kerajaan, orang-orang kenamaan dari negara-negara anggota PBB serta organisasi-organisasi antarabangsa. Kerajaan, 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 kerajaan. Ya, semasa majlis resepsi ini kebah duli yang maha mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yali Pertuan Negara Burundarussalam berkenan mengurniakan kita, di mana Baginda mengimbas kembali keahlian penting negara Burundarussalam Gopentas Global sebagai anggota PBB yang ke-159 di tahun 1984. Jadi, hampir kurang lebih tahun ini adalah 2024 dan telah 40 tahun bergabung dengan PBB yang merupakan forum paling berprestige, yang paling memiliki image atau cheater yang sangat-sangat tinggi sehingga tidak semua negara bisa masuk ke PBB seantarabangsa dan juga kerjasama dalam diplomasi. Pada tahun yang sama juga, Negara Burundarussalam juga menjadi ahli kepada ASEAN ya, jadi ASEAN dan PBB berusia 40 tahun. Mengukuran lagi hubungan serantau dan kedudukan global negara keahlian-keahlian ini menandakan detik penting bagi Negara Burundarussalam sebagai sebuah negara kecil dalam mendorong ke arah penglibatan yang bermakna dalam hubungan antarabangsa. Sebagai anggota PBB, Wahduliyah Muhammadiyah mendekankan bahwa Negara Burundarussalam telah mendapat manfaat daripada kerjasama dalam pembangunan makna, bahkan juga menyumbang kepada kemajuan kolektif masyarakat global. Dalam hal ini, Negara Burundarussalam berbangga dengan sumbangannya kepada PBB dan berbagai kepercayaan yang dicapai bersama melalui misi-misi pengamanan, sokongan terhadap pembahasian, kemiskinan, dan pendidikan inklusif bagi semua negara. Baginda sepenuhnya berkita bahwa dunia hari ini berhadap berasal yang berkumpul dan cabaran yang dihadapi dalam besar. Namun kezamanan dan kekuatan kolektif negara kita tidak berbelah bahagi. Ke arah ini, Negara Burundarussalam komited untuk terus berbeda sama rapat dengan semua negara ahli PBB ke arah memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua. Negara Burundarussalam menyertai PBB di tahun 1924 yang ke-159 semasa sesi ke-39 Perhimpunan Agung PBB pada 21 September 1984. Keahdian Negara Burundarussalam dalam PBB telah dapat menyediakan peluang sebuah negara kecil yang memainkan peranan penting di arena antarabangsa serta menyebabkan keamanan dan keselamatan antarabangsa dan juga kematuran dan kestabilan global. Keberangkatan balik negara dari Negara Burundarussalam dari New York City ke tanah air Negara Burundarussalam setelah menyelesaikan majlis sesuatu berkenaan Baginda Sultan berangkat mengiringi kebuah duli yang mulia ialah duli yang terlalu mulia Pak Dukasri penggeran muda murah wakil dan yang terlalu mulia Pak Dukasri penggeran anak putri Amirah Wardahul Bolkiah. Sebelum berangkat kembali ke doa selamat dibacakan oleh mufti kerajaan yang berhormat pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Padukasri Setia Doktor Kusirai Haji Awang hadir dalam antarabangsa John F. Kennedy bagi mengembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan majlis yaitu Menteri Halewal Wagi dan Power Kabinet dan Menteri-Menteri Pejabat Pembesar dari Negara Amerika Serikat New York City dan Bidu. Itulah yang kita bisa saksikan betapa bersejarahnya event kali ini dan semoga terus memberikan manfaat dan juga bagi perdamaian dunia semakin menjadi lagi, tidak ada lagi konflik dan terus semakin baik hubungan antar negara yang sering menghormati khususnya tampil di dunia, Rusia, Ukraine, dan juga Korea Serikat New York City semuanya sering memberikan dampak yang besar dan positif bagi perdamaian dunia dan itulah yang kita bisa saksikan, jangan lupa like, tuliskan pendapatan di kolom komentar dan juga lagi terima kasih selamat menonton Terima kasih telah menonton